Intro Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat petang, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus Yang telah menjadi penembus kita dan kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali lagi bisa beribadah kepada Tuhan Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan Dan kita akan menyanyikan pujian Sampai saat itu Tuhan berada di baik suci Tuhan berada di baik suci Semua orang di hadapan Tuhan Sujudlah Berdiam diri Sembah sujud Amin Saudara-saudari yang terkasih mari kita bersat edu Saat edu dimulai dengarlah firman Tuhan Dari Masmur nomor 5-4 ayat yang ke-8 Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan Amin Saat edu selesai Saudara-saudari mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan pujian pertama Pujian nomor 77 Pujian nomor 77 Puji Yesus Kita bangkit berdiri Pujian nomor 77 Puji Yesus Puji Yesus Puji Yesus Panabusku Langit bumi Masyurkan kasihnya Puji Yesus Puji balatan taasolga Kuasa hormat Berilah kepadanya Bagembala Yesus Perihara kita Siang malam Kita dijaganya Puji Yesus Masyurkan kebesarannya Puji Yesus Selama-lamanya Puji Yesus Puji Yesus Puji Yesus Puji Yesus Penabusku Dia disalis Bab dosa-dosaku Gunung Batu Harapan Keselamatanku Puji Yesus Juru selamatku Puji Yesus Puji Yesus Yang tanggung susah kita Dan Limpahkan Kasihkan dunianya Puji Yesus Masyurkan kebesarannya Puji Yesus Masyurkan kebesarannya Puji Yesus Puji Yesus Penabusku Puji Yesus 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 Masa mulia untuk dia selamanya, puji Yesus masukkan kebesarannya, puji Yesus selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Alah Bapak kami yang bertata di atas kerajaan surga, Bapak dari Tuhan dan Yuslamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapak untuk hari sabat yang kau berikan kepada kami, di mana kami bisa berhenti dari aktivitas rutinitas kami dan datang untuk beribadah kepadamu. Terutama Bapak kami bersyukur bahwa kami bisa memulai kembali tata muka dalam kebaktian matahari terbenam. Sungguh adalah rahmat dan belas kasihanmu dan anugerah yang terlindah kau percayakan dan kau berikan kepada kami sehingga kami bisa menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan Bapak kami ingin datang kepadamu hari ini, kaya engkau yang siapkan setiap kami, pikiran kami, hati kami, dan segala hal yang ada di dalam diri kami sehingga kami hanya terpusat untuk memuji dan menyembah engkau hari ini. Dan siapkan kami untuk menerangkan firmanmu. Dan siapkan kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman bahkan puarta-puarta firmanmu. Bapak, kaya engkau yang menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kaya hanya namamu saja yang terpuji dan dimuliakan petang hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang di bumi telah mengajakan murid-muridnya dan juga kami semua doa Bapak kami yang berbunyi. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gloria Patria. Orma diberi untuk Bapak putra dan roh kudus Dari mula sampai sekarang Dan seterusnya Termulia Amin Sudah-sudah yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus silahkan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dalam baca bertanggapan hari ini Yaitu dari Kitab Wahyu Pasal yang kelima belas Ayat lima sampai yang kedelapan Kitab Wahyu Pasal yang kelima belas Ayat lima sampai dengan delapan Dan karena ini hanya empat ayat Saya rasa kita akan membacanya bersama-sama keempat ayat ini Wahyu Pasal lima belas Ayat lima sampai delapan Kita akan baca secara bersama-sama Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tujuh Malaikat dengan tujuh cawan murka Allah Satu, dua, tiga Kemudian daripada itu Aku melihat orang membuka bait suci Kemah kesaksian di sorga Dan ketujuh Malaikat dengan ketujuh Mala Petaka itu Keluar dari bait suci Berbakaian lenan yang putih bersih Dan berkilau-kilauan Dan dadanya berlilitan ikan pinggang dari emas Dan satu dari keempat makhluk itu Memberikan kepada ketujuh Malaikat itu Tujuh cawan dari emas Yang penuh berisi murka Allah Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya Dan bait suci itu dipenuhi asap Karena kemuliaan Allah Dan karena kuasanya Dan seorang pun tidak dapat memasuki Bait suci itu Sebelum berakhir ketujuh Mala Petaka Dari ketujuh Malaikat itu Amin Kita bersyukur dan bersuka cita Untuk kesempatan membaca firman Tuhan Pada hari ini Kayaknya Tuhan memberkati setiap kita Yang membaca, merenungkan, melakukan Dan muartakan firman Tuhan Di dalam hidup kita Mari kita responi firman Tuhan Dengan pujian 229 229 229 Pimpin aku Tuhan pimpinlah aku Agar ku tak tersesai Kau beserta amanlah Di dalam anugerahmu Pimpin aku Agar ku tak tersesat Melewati hidupku Sampai tiba di sorga Saat ombak menerpa Kau yang melindungiku Kau dekatku Tenanglah Itulah harapanku Pimpin aku Agar ku tak tersesat Melewati hidupku Sampai tiba di sorga Tuhan pimpinlah aku Sampai badai berlalu Saat tiba di sorga Akhirnya lagu ini bisa menjadi doa Untuk kita masing-masing Meminta Tuhan untuk memimpin hidup kita Karena tanpa pimpinan Tuhan Di hidup kita Kita akan tersesat Dan pimpinan Tuhan Bukan hanya kita berdoa kepadanya Juga kita baca firmannya Sehingga kita tahu Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan apa yang sempurna Sesuai dengan kendaknya Mari kita menghafalkan Et hafalan kita Yang sudah ada di bulletin gereja Di bagian kotak Sebelah kiri Dan kita masih menghafalkan Dari gelar-gelar Tuhan kita Gelar-gelar Tuhan Yesus Dan disini Gelar Tuhan Yesus adalah Putra Raja Kita akan hafalkan tiga kali Dan kita akan Menghafalnya Mulai dari saat ini Tiga kali ya Satu, dua, tiga Masmur nomor tujuh dua Ayat satu Dari Salomo Ya Allah Berikanlah hukum-hukummu Kepada Raja Dan keadilanmu Kepada Putra Raja Jadi untuk mafalnya Kita bisa lihat ya Pertama Berikanlah hukummu Kepada Raja Dan kedua Keadilanmu Kepada Putra Raja Jadi ada dua hal Yang diminta disini Ya Allah Berikanlah hukummu Kepada Raja Dan keadilanmu Kepada Putra Raja Oke kita coba Terakhir kalinya Kita Lihat apakah kita Bisa menghafalnya Tanpa melihat ya Satu, dua, tiga Masmur nomor tujuh dua Ayat satu Dari Salomo Ya Allah Berikanlah hukummu Kepada Raja Dan keadilanmu Kepada Putra Raja Amin Kayaknya kita bisa menghafalkan Ayat ini Dan semakin tahu Apa gelar Tuhan kita Kemudian Warta Gereja Sebelum Warta Gereja Mohon disimak Jadwal pelayanan Pada bulan September Warta Gereja Yang pertama Kita bersyukur Kepada Tuhan Bahwa hari ini Kita bisa kembali Secara Tata muka Beribadah Kebaktian Matahaya Terbenam Dan minggu depan Jika Tuhan Mengizinkan Kita akan Kembali lagi Kebaktian Matahaya Terbenamnya Pada Pukul 6 sore Jadi kembali Jam 6 sore Ya Jadi Bukan jam 4 lagi Tapi jam 6 sore Seperti biasa Dan yang kedua Lokakarya Atau workshop Penginjilan Akan diadakan Pada minggu Ulang tahun gereja Dan minggu Reformasi Gereja Jadi diharapkan Setiap kita Bisa dibekali Dengan ilmu ini Karena ini Ada sesuatu yang Sangat penting Supaya kita semua Tahu bagaimana Cara menginjili orang Baik keluarga kita Teman kita Bahkan orang Yang kita Tidak kenal Yang ketiga Kelas pengetahuan Dasar Alkitab Bisa Akan dimulai Minggu yang Minggu depan Begitu juga Di Kuburaya Dan saudara-saudari Yang ingin Dibaptis Dewasa Keafirmasi Iman Atau ada Anggota Keluarga yang Kecil Baptisan anak Juga Untuk yang Mereka yang Pindah Anggota Bisa Mendaftarkan diri Setelah ibadah Ini Untuk bisa Diatur Kapan Bisa memulai Kelas tersebut Yang Keempat Kita Tidak Kita bersyukur Kita semua ada disini Dan saya tidak Melihat wajah baru Tapi kita bersyukur Kita bisa kembali Berkat Tata Muka Dan Saatnya kita akan Memberi Persembahan Menyembah Tuhan Persembahan kita Yang hari ini Akan melayani Kantong Persembahan Adalah Saudari Stephanie Ya Dan Kita akan Menyanyikan Pujian Nomor 214 Mengikut Yesus Keputusanku 214 I have decided To follow Jesus Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Ku tak ingat Ku tak ingat Ku tetap ikut Walau sendiri Ku tetap ikut Walau sendiri Ku tetap ikut Walau sendiri Ku tak ingat Ku tak ingat Salib di depan Dunia ku tinggal Salib di depan Dunia ku tinggal Salib di depan Dunia ku tinggal Ku tak ingat Ku tak ingat Baiklah yang pertama Sekali lagi Ikut Yesus Keputusanku Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Ku tak ingat Ku tak ingat Saudara-saudari Yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Silahkan Bagi berdiri Dan kita akan Menyanyikan Doksologi Ku di alas Sumber Berkah Ku jidiasma Ciptaannya Ku jidiasma Keputusanku Sekali lagi Mari kita masuk Di dalam doa Bapak kami Yang ada di dalam Kerajaan surga Bapak yang baik Bapak yang mengasihi kami Di dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus Bapak yang Memberkati kami Dengan segala Berkat Di dalam hidup kami Baik berkat Jasmani Maupun berkat Rohani Bapak kami Datang lagi Kepadamu Untuk memberikan Dan membawa Persembahan kami Kedalam tanganmu Kainya engkau Yang menerima Persembahan kami Dan kainya engkau Juga yang memakai Persembahan kami Sehingga bisa Membawa kemuliaan Untuk namamu Di tempat ini Di gereja ini Kami juga Berdoa Seperti firmanmu Katakan Bahwa Tuhan Engkau akan Memberkati Setiap tangan-tangan Yang telah Memberikan persembahan Dengan rela Dan suka cita Terima kasih Bapak Kami alaskan Doa ini Hanya Kedalam tangan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus Amin Saudara-saudari Yang terkasih Silahkan duduk Selanjutnya Kita akan Bersama-sama Mendengarkan Firman Tuhan Dan hari ini Yang akan membawakan Firman Tuhan Adalah Guru Injil Peter Yoksang Dengan tema Kemah Kesaksian Dan Tujuh Malaikat Menumpahkan Tujuh Cawan Murka Allah Kepada Hambanya Kami persiakan Saudara-saudari Yang saya kasihi Di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat Sore Mari kita Kembali Melihat Ayat Alkitab Yang tadi Sudah kita baca Sekarang kita Baca Bersama-sama Serentak Satu kali Ayat Yang Kedelapan Wahyu 15 Ayat Delapan Kita baca 3 2 1 Dan Baik suci itu Dipenuhi asap Karena Kemulian Allah Dan Karena Kuasanya Dan Seorang pun Tidak dapat Memasuki Baik suci itu Sebelum Berakhir Ketujuh Malapetaka Dari Ketujuh Malaikat itu Mari kita Kembali Berdoa Allah Bapak kami Yang telah Mengadopsi kami Menjadi Anak-anakmu Di dalam putramu Tuhan Yesus Kristus Kembali kami Bersuka cita Dan berterima kasih Di sore hari ini Engkau Memberikan kami Kehidupan Napas Di dunia ini Sehingga kami Dapat Bertemu Bersekutu Dalam kebaktian Matahari terbenam Tibalah saatnya Ya Bapak Kami mau Mendengarkan firmanmu Mendengarkan perintahmu Kiranya Engkau Mengurapi kami Dengan kuasa Rohmu Yang kudus Agar kami Bukan hanya Mengerti Tetapi kami Juga Mau melakukan Perintah-perintahmu Kami juga Mau Mewartakan Kehendakmu Rencanamu Yaitu Berita Gembira Tentang Tuhan Yesus Kepada Segala Mahluk Ya Bapak Tolonglah saat kami Mendengarkan firmanmu Agar kami dapat Seperti Maria Yang sudah duduk Diam di bawah Kaki Yesus Kami juga Dapat Lakukan pada saat ini Ya Bapak Dengarkan doa kami Dengan darah Yesus Hapus pelanggaran kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan berterima kasih Amin Minggu lalu Kita sudah belajar Dari Ayat 1 Sampai Ayat 4 Wahyu 15 Ini sebenarnya Satu Kesatuan Ayat 1 Sampai Ayat yang keempat Itu berbicara Tentang Keselamatan Dari orang Yang percaya Yesus Karena Orang-orang Yang percaya Yesus Disini dikatakan Mereka itu Berdiri Mengalahkan Binatang Dan patung Dan bilangan Namanya Binatang Dan patung Yang dibuat Bisa berbicara Dan nama Dari Binatang itu Adalah 666 Kalau kita lihat ya Ada binatang yang muncul Pada pasal sebelumnya Yaitu Pasal 13 Binatang itu Naga muncul Dari dalam laut Kemudian 13 Ayat 11 Binatang muncul Dari dalam bumi Ini adalah Nabi palsu 13 Ayat 1 Itu adalah Antikristus Manusia Yang diberi Oleh Allah Kesempatan Untuk Memalsukan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus palsu Itu berada Di bumi Pada saat Tribulasi besar Dan dia akan Menghabiskan Semua agama Semua agama Yang disatukan Sebelumnya Akan Sekarang Dibubarkannya Nabi palsu Yang dipakai Untuk menyatukan Semua agama Kalau sekarang Kita lihat platform Di internet Itu United Religion Initiative URI Persatuan Agama-agama Itu sudah ada Platformnya Jangan lupa Jangan lupa Ada platform Persatuan Bangsa-bangsa Secara Politik Nah Ketika Agama sudah Disatukan Dan Mereka Sekarang Dilarang Untuk Menyembah Allah Manapun Juga Dan Antikristus Dia mendirikan Baik Allah Yang namanya Baik Allah Tribulasi Di Yerusalem Supaya Pada Tiga setengah tahun pertama Tiga setengah tahun pertama Orang Israel bisa beribadah disitu Berkebaktian disitu Seperti perjanjian lama Tetapi di tengah-tengah jalan Itu Akan Dihentikan Sehingga Pinatang itu Antikristus Genius Dalam segala hal Genius militer Genius ekonomi Dunia punya Masalah ekonomi Dia selesaikan Dunia punya masalah Covid Dia selesaikan Karena memang Tuhan berikan dia Waktu Untuk Menjadi Kristul Palsu Ya Kristus itu Kalau kamu baca Di empat injil Apapun masalah manusia Dia Dapat menyelesaikannya Mau yang sakit Dia sembuhkan Mau yang pincang Dia tolong Orang tidak punya makan Dia beri makan Nah Antikristus juga Punya kehebatan Kehebatan Seperti Kristus Kalau kamu baca sejarah Banyak orang-orang hebat Kehebatan mereka itu Dicatat di Guinness Book of Record Tetapi ini Manusia yang paling Hebat Dipakai oleh Iblis Untuk Menyesatkan Manusia Supaya Manusia Menyembah Kepadanya Dan manusia Menyembah Kepadanya Itu punya Tanda 666 Kalau tidak punya Tanda itu Tidak boleh Membeli Tidak boleh Menjual Dan mereka Yang percaya Yesus Tidak Mau diberi Tanda 666 Kalau kita Berbicara Sekarang Tanda Kita sudah Tahu Sejak Covid-19 Tanda-tanda itu Sudah mulai Dipakai Barang siapa Yang tidak memiliki HP Di dalamnya Tidak ada Peduli Lindungi Tidak bisa Masuk Mal Suatu saat Itu bukan hanya Di HP Tetapi Digidat Dari orang-orang Yang tidak Percaya Yesus Tidak punya Tanda itu Tidak boleh Beli Tidak boleh Cual Dan sebagainya Jadi semakin Dekat dengan kitab Wahyu Kitab Wahyu ini Bukan dongeng Kitab Wahyu itu Semakin dekat Dengan Kedatangan Yesus Semakin nyata Seperti Bom nuklir Dikatakan bom nuklir Itu akan Meledak Di awan Kalau kamu baca Kalau kamu baca Surat Petrus Itu Api Akan menghanguskan Bumi Di jamannya Petrus itu Orang perang Pakai batu Pakai panah Mana ada api Bisa menghambuskan Bumi Kalau sekarang Nuklir itu Dibuat meledak Bukan di bawah lagi Di atas Begini Begitu dia meledak Apa yang terjadi Kamu periksa-periksa Di Youtube Semua manusia Di bawahnya Dalam radius tertentu Langsung mati Itu tidak terbayangkan Di zaman Kitab suci ini Ditulis Tetapi semakin dekat Dengan kedatangan Yesus Tuhan Mengizinkan manusia Dalam hal Kemajuan Teknologi Sehingga Apa yang ditulis Di wahyu ini Tidak punya Tanda 666 Tidak boleh beli Tidak boleh jual Bisa terjadi Sudah diambang pintu Saya sudah suntik Vaksin COVID-19 Saya sudah dikatakan Ada Disuntik Tetapi sampai sekarang Kartu vaksin saya Tidak bisa di download Tidak tahu kenapa Saya masih berusaha Mendownloadnya Kalau di negara maju Di Singapur Semua yang sudah disuntik Semua warga negara Semua orang yang masuk Singapur Diberi program itu Seperti peduli Lindungi Kalau dia tidak Bawa HP ini Dia mau masuk ke Katakanlah Indomaret Mau belanja Tidak bisa Indomaret akan suruh dia dulu scan Kalau scannya Tidak lolos Tidak bisa masuk Kalau HP tertinggal Gimana mau scan Jadi Tanda 666 itu Berhasil di kalahkan Oleh orang yang percaya Yesus Kenapa Karena mereka Menolak tanda 6666 Dan mereka punya Tanda Ya didahi mereka Itu nama Allah Kalau kita baca Ya pada pasal-pasal sebelumnya Kitab wahyu ini Bukan gampang Untuk dimengerti Tetapi Semakin kamu belajar Bukan hanya satu tahun Saya belajar kitab wahyu ini Sejak tahun 90-an Sudah 30 tahun lebih Semakin hari Semakin jelas Jadi di bagian awal Ayat 1-4 Itu orang yang percaya Yesus Tadi kita Sudah membaca Kemudian setelah itu Ya jadi peristiwa di awal Ya orang yang selamat Aku melihat Ya disini bukan manusia ya Yang membuka bat suci Corek tuh kata orang Gak ada orang disitu Ini di surga terjadinya Yang membuka itu Ya pasti malaikat Bukan orang ya Jadi membuka bat suci Ini berada di surga Disebut Kemah kesaksian di surga Nah Di dalam Alkitab Itu ada Kemah pertemuan Pertama kali dibuat oleh Musa Di Padang Belantara Jadi Tuhan memberitahu Musa Buatlah kemah pertemuan Musa berada di Gunung Sinai Selama 40 hari 40 malam Dan Tuhan memberikan kepada dia Hukum-hukum Taurat Termasuk desain Ya dari kemah pertemuan Begitu detail Dan Musa memang spesial Disiapkan Untuk menerima wahyu itu Karena Musa adalah orang Yang paling terperajar di Mesir Dalam kisah Rasul Pasal 7 Dia itu berhikmat Semua hikmat Mesir Dia tahu Dia tahu bagaimana Membangun piramid Dan sebagainya Dan dia itu Berkuasa dalam Perkataan dan perbuatan Tuhan bawa dia di Gunung Sinai Tuhan berikan dia wahyu Sehingga waktu dia turun gunung Nanti ya di Padang Belantara Dia bersama orang Israel Mengumpulkan persembahan Membangun kemah tabernakel Kemah tabernakel Kemah itu disebut kemah pertemuan Kenapa pertemuan Karena Allah mau bertemu dengan Musa Dia bertemunya di kemah itu Karena ini bisa dipindah-pindah Di atasnya ada tiang awan Kalau siang hari Ya supaya Tidak kepanasan Ada awannya Kemudian pada malam hari Tiang awan ini menjadi tiang api Dan kalau Allah mau meminta mereka pindah Tiangnya bergerak Yang mana pernah terjadi di Bukabumi Seperti itu Itu artinya Allah hadir Nah di muka bumi sekarang ini Allah itu hadir dalam hidup kita loh Kamu merasakan gak Setelah percaya Yesus Tuhan memimpin kamu loh Kamu mau sekolah dimana Kamu berdoa dulu Jangan hantam sana Hantam sini Kamu mau menikah dengan siapa Kamu berdoa dulu Tuhan akan sediakan Selalu dengan doa Seperti ya Gereja kita Gada PKK Kita berdoa loh Kita mencari tempat Untuk mendirikan gerejanya Tuhan Tuhan memimpin Itu secara umum yang kelihatan mata Dan saya percaya setiap hidup kita Tuhan yang memimpin Nah disini dikatakan Kemah pertemuan Itu disebut baik suci Nah baik suci disini Kalau kita mau periksa Lebih detail itu adalah Baik suci Ruang maha kudus Karena ada ruang Ruang kudus dan ruang maha kudus Dan disitu kita lihat Karena ini di sorga Tadi saya katakan bukan orang Salah terjemahan Itu harusnya malaikat Dan ketujuh malaikat Dengan ketujuh malapetaka Ini malapetaka terakhir Angka tujuh Adalah angkanya Tuhan Angkanya manusia Itu enam Karena manusia diciptakan pada hari ke enam Hari enam itu hari Jumat Ya setiap kamu masuk hari Jumat Kamu tahu itu hari ke enam Manusia diciptakan hari keberapa Hari Jumat hari apa Hari yang ke enam Kalau hari Sabtu Itu Sabtu itu sabat Sabatnya yang lama Hari ke tujuh Kalau sekarang Minggu Itu hari pertama Hari kebangkitan Yesus Jadi disini Angka tujuh Angkanya Tuhan Kenapa? Karena enam hari Allah menciptakan langit Dan bumi Dan segala isinya Pada hari ke tujuh Allah berhenti Allah bersabat Bukan dia berhenti bekerja loh Dia ingin kita manusia Yang diciptakan pada hari ke enam Kamu lihat ya hari ke enam diciptakan Adam itu menghadapi hari berikutnya Itu hari ke tujuh Hari perhentian Dia gak langsung kerja loh Begitu Adam itu diciptakan Dia itu bersekutu dengan Tuhan Jadi kalau pada hari Minggu Kamu berada di gereja Itu sudah pas Seperti Adam Bertemu dengan Tuhan dulu Kalau orang Kristen pada hari Minggu Dia absen ke gereja Kamu pikir dia selama Minggu itu Hidupnya bisa dapat berkat rohani Gak mungkin Makanya hari Minggu Kita bertemu Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu Nah kita lihat disini Angka tujuh adalah Angkanya Tuhan Dan angka tujuh selalu dipakai Di dalam kitab wahyu Kalau kita lihat Dalam kitab wahyu Ada tujuh gereja ES, PTS, FL Ephesus Spirna Pergamus Jatira Esardis Philadelphia Lauditia Tujuh gereja di Asia Nah tujuh gereja ini Dilambangkan dengan tiang Lampu Manorah Lampu orang Israel Kenapa tujuh gereja Karena ada tujuh tiang Lampu ini Ini lampu di baik Allah Masing-masing tiang Melambangkan satu gereja Dan ada bintangnya Malaikatnya Gembala sidangnya Setiap gereja itu Ada hamba-hamba Tuhan Yang melayani loh Pelayanan apa? Bukan hanya kotba Mengabarkan injil Sakramen Itulah gereja Mulai dari Ephesus Sampai Lauditia Kemudian Tuhan Yesus Berjalan Di ini Antara gereja-gereja Untuk melihat Hamba Tuhannya Bagaimana Anak-anak Tuhannya Bagaimana Jadi Lambang-lambang Seperti ini Tuhan Yesus Pakai Untuk menjelaskan Kepada kita Tapi Lambang-lambang ini Di dalam perjanjian lama Nah kemudian Di sini Kita lihat Ada Tujuh Malaikat Dengan Tujuh Malapetaka Itu keluar Dari baik suci Keluar dari Baik Allah Mereka Berpakaian Lenan Nah lenan Saya coba Cari Baju lenan Saya mau beli Baju lenan Saya pergi Ke Unique Law Di Gaya Mall Ada sih Baju lenan Tapi gak ada Keras Saya gak jadi beli Dan baju lenannya Ada juga yang bagus Tapi punya Perempuan Ininya terbalik Kalau saya Saya pakai Ini kan pakai perempuan Saya gak jadi beli Ya lenan Lenan itu Artinya The best quality Yang paling bagus Allah ketika Menciptakan Dunia ini Dia mengatakan Bagus Bagus Gak ada cacatnya loh Kita sekarang ini Banyak cacatnya Apalagi orang yang Sudah sembuh COVID Ada cacatnya Adik sepupu saya Yang sembuh Dia mengatakan Darahnya sakit Saya waktu Sembuh dari COVID-19 Itu waktu Menyicipi Kuah gulai Itu rasanya Beda Selain hilang Penciuman Gak sempurna lagi Gak seperti yang dulu Virus ini Begitu ganas Menjisahkan Jejak-jejak Yang lama Nah Kalau kita lihat Disini Lenan itu Tanda sempurna Kemudian Putih Putih itu Tanda tidak Ada Kontaminasi dosa Mereka Sama sekali Tidak pernah Berdosa Tidak seperti kita Kita berdosa Disucikan dengan Darah Yesus Sehingga kita Akan sempurna 100% Seperti malaikat Di sorga Gak bisa berdosa lagi Ada sepertiga malaikat Jatuh dalam dosa Dan tidak pernah lagi Diampuni dosanya Kenapa Malaikat itu Menjadi setan Menjadi roh-roh jahat Yang tidak bisa diampuni dosanya Karena mereka Tak punya darah Hanya darah Yesus Yang bisa menghapus dosa Kita yang punya darah Menerima dan percaya darah Yesus Dosa kita dihapus Ini malaikat Putih Malaikat Tidak ada dosa Dan dikatakan berkilau-kilauan Karena mereka terang benderang Kalau malaikat ini Datang kesini Walaupun ini Gelap gulita Gak perlu ada listrik Langsung terang benderang Bahkan orang yang Biasa Bukan orang yang sudah sempurna Gak bisa memandang malaikat Pasti jatuh seperti Orang mati Ini melukiskan Dua tiga malaikat Yang tidak Pernah jatuh dalam dosa Malaikat pilihan Kemudian kalau kita lihat Mereka itu Berkilauan Tanda mulia Dadanya berlilikan Ikat pinggang Dari emas Ikat pinggang itu lambang Kalau saya pakai Ikat pinggang Artinya Celana saya Tidak akan Kedodoran Seperti kalau Orang main Sepak bola Dia kan lari kan Kira-kira Pemain sepak bola Pakai ikat pinggang Kamu bilang Tidak ada Saya bilang Tidak ada Ikat pinggangnya Karet Karet Jadi karet itu Kalau dia tidak ada karet Dia kalau lari di lapangan Celananya bisa turun Itu artinya Malaikat ini siap Melaksanakan Semua perintah Dari Bapak Dari Tuhan Yesus Berikat pinggang Emas Dan satu Dari keempat Mahluk Nah ini Berbicara Di sorga Kalau kamu baca Dalam pasal empat Ada Dua puluh empat Tua-tua Ada Empat Mahluk Ini juga Malaikat Tujuh Malaikat Yang sudah Diset Dan sekarang Ada empat Malaikat Yang disebut Malaikat Kerubim Itu dapat kamu baca Di dalam kitab Yeskel Fasal 1 Khususnya Ayat 10 Coba kita buka ya Ayat ini belum pernah Kita buka Di kemaktian Matahari terbenam Kita buka Yeskel 1 Ayat 10 Kerubim itu Muka mereka Kelihatan begini Keempatnya Mempunyai Muka Manusia di depan Ini lambang Dari Injil Lukas Yesus adalah Putra manusia Dan muka Sebelah kanan Adalah singa Ini Injil Matius Yesus adalah Raja dari suku Yehuda Dan sebelah kiri Adalah Lembu Banteng sapi Dan muka Bagian belakang Adalah Burung elang Burung Raja wali Rajanya burung Ini Kalau kita baca Juga Seperti Sama Dengan Wahyu 4 Coba Lihat ya Ayat ke 7 Sudah diwahyukan Kenapa ada 4 Injil Matius Markus Lukas Yohanes Ada pun Makhluk yang pertama Sama Tidak seperti Sama dengan singa Dan Makhluk kedua Sama dengan Anak lembu Ataupun Sapi Ataupun Banteng Dan Makhluk yang ketiga Mempunyai muka depan Seperti muka manusia Ini Lukas Yang pertama Markus Matius Markus Lukas Dan Makhluk keempat Seperti burung Nazar yang sedang terbang Burung Raja wali Burung elang Empat Injil Matius Markus Lukas Yohanes Matius Yesus adalah Raja Markus Yesus adalah Budak Karena di dalam Injil Markus Itu dikatakan Segera Segera Lebih dari 40 kali Hamba Pelayan Harus segera Melakukan Perintah dari Majikannya Yang ketiga Lukas Yesus adalah Putra manusia Putra Allah Menjadi putra manusia Sehingga dia bisa mati Di salib Untuk dosa-dosa kita Putra Allah Tidak bisa mati Kalau Yesus Tidak menjilman Menjadi manusia Kemanusiannya Tidak ada Dia mana bisa mati Kenapa dia harus mati Karena mewakili Kamu dan saya Kalau dia tidak mati Kita yang mati Nah Ini ada hubungannya Nanti dengan Pelajaran kita Dan dikatakan Disini Empat mahluk Kita kembali Wahyu 15 Itu injil Satu dari Malaikat itu Kita tidak tahu Wajahnya yang Seperti apa Yang memberikan Kepada ketujuh Malaikat Lainnya Itu cawan Dari emas Apa itu cawan Cawan disini Adalah bukan Cawan yang kita pakai Untuk minum kopi Tetapi seperti mangkok Mengkok Kenapa dia bukan piring Asal pertama kan piring Kalau piring kan datar Begini kan Supaya ada Supnya di dalam Itu dibuat Lebih tinggi Menjadi Cawan ataupun Mangkok Isinya itu Bukan hanya Kuah yang jernih Tetapi ada Ampas-ampasnya Sebagai lambang Dari murka alam Kalau orang Yahudi Mereka minum Seperti jus Anggur Seperti kita minum kopi Mana mungkin kita minum kopi Bersama ampasnya Disini banyak penggemar kopi Pernah gak minum kopi Sama ampasnya Itu orang gila Kopi pasti Ampasnya itu Diendapkan dulu Kopinya diminum Ampas ini Kalau kamu minum kopi Begitu kamu melihat Ampas Lambang dari Murka alam Itu mau dibuang Seperti di janji jiwa Di kopi manapun Itu ampas itu Selalu dibuang Itu nanti Akan diminumkan Kepada penduduk di bumi Yang tidak mau Percaya Yesus Dunia ini hanya ada Doa golongan manusia loh Percaya Yesus Tidak percaya Yesus Makanya Waktu kita hidup Keluarga kita yang belum Percaya Yesus Kita doakan terus Supaya mereka Satu saat nanti Percaya Yesus Sampai Bagaimana Kita mati Dan dia mati Kalau dia Kita mati Kita gak bisa lagi Kasih tau orang Tentang Yesus Kalau orang itu Sudah putus nafasnya Mana mungkin Kita kasih tau dia Yesus Doakan dia Supaya diterima di sorga Sudah habis Sekaranya Begitu dia putus nafasnya Apa yang dia Putuskan di bumi ini Mau percaya Yesus Tidak mau percaya Yesus Sudah Selesai Gak bisa lagi Didoa-doain Untuk diterima di sorga Di dunia ini kan Agaman begitu kan Doakan yang sudah mati Supaya diterima Di sisi Tuhan Gak bisa Gak bisa Selama dia masih hidup Dia harus mendengarkan Injil Yesus Kalau dia percaya Dia selamat Kalau dia tidak percaya Yang percaya Ayat 1-4 Mereka itu percaya Mengalahkan Iblis Ya Kalau kita lihat Apa yang membuat kita Mengalahkan Iblis Kita sudah belajar Darahnya Yesus Kalau kamu sudah Dibasuk dengan Darah Yesus Kamu punya Firman Tuhan Kamu punya Roh kudus Kamu punya Kawan sama-sama kita Bisa mengalahkan Iblis Dia akan lari Dari kita Lawan dia Dengan firman Tuhan Nah Di bagian awal Sudah dikatakan Minggu yang lalu Ada nyanyian dua buah Nyanyian Musa Apa itu nyanyian Musa Nyanyian kemenangan Bersorak-sorak Karena musuh Sudah binasa B pertama Busuh sudah binasa Firaun Sudah tenggelam Di laut merah Firaun Firaun itu tidak rela Orang Israel keluar dari Mesir Setelah itu dia menyesal Mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir Dia bawa kopasusnya Mengejar orang Israel Sampai di tepi laut merah Wah orang Israel itu bilang Kita ini binasa lho Firaun itu dengan pasukannya di belakang Kemudian Tuhan bilang sama Musa Dengan tongkatmu Tongkat Allah Belah laut merah Dan terbulah Lebar sekali orang Israel berjalan Menyeberangi laut merah Kering Dan Firaun di belakang Tidak bisa bergerak-gerak maju Dihalang-halangi oleh Allah Begitu orang Israel Sampai diseberang Tuhan bilang sama Musa Kembalikan laut merah itu Di dalamnya ada Firaun Pasukan khususnya disitu Raja loh Yang paling top di dunia ini loh Tidak ada orang sekarang Yang lebih berkuasa Daripada Firaun Presiden China enggak Presiden Amerika enggak Dia menguasai dunia Tuhan tutup laut merah Binasa dia disitu Dan dalam keluaran 15 Nyanyian Musa Karena musuh sudah binasa Ya kenapa orang Kristen bernyanyi Karena musuh sudah binasa Yang kedua Kenapa kita bernyanyi Karena kita sudah bahagia Musuhnya yang mau ya Melemparkan kita ke dalam kematian Sudah dibinasakan Tuhan Musuh binasa Ya di bagian satu Bagian dua Umat Tuhan bahagia sudah Yang ketiga Nah ini loh Buka mulut Buka mu Mulut Kenapa buka mulut Buka mulut nyanyi Nyanyi Memuji Tuhan Tiga B ya Musuh binasa Kita bahagia Kalau kita bahagia Kita memuji Tuhan Bagaimana memuji Tuhan disini Sebut ya Nama Tuhan Dengan tepat Seperti tadi Nama Tuhan Yesus Itu putra raja Berikanlah hukumu Kepada Raja Dan Keadilan Keadilan itu Supaya putra raja Bisa menjalankan hukum Apa itu adil Adil itu bisa menjalankan hukum Ya Tuhan Yesus menjalankan hukum 100% Makanya Gelar Yesus adalah Sang adil Nah Memuji Tuhan Sebut namanya Yang kedua Tiru sifat-sifatnya Ada tiga sifat Tuhan Yang tidak bisa kita tiru Maha tau Maha hadir Maha kuasa Tidak bisa dituru Kalau Allah kasih Kita bisa Allah Menjadi orang yang mengasihi Allah panjang sabar Kita bisa menjadi orang yang panjang sabar Dan seterusnya Hanya tiga sifat ini Yang tidak bisa ditiru Oleh anak-anak Allah Yaitu kita Selain semuanya bisa Yang ketiga Nah ini ya Apa Masyurkan Beritakanlah Siapa Tentang karyanya Allah Dalam Alkitabnya Semua isinya karya Allah Dan karya Allah Menyelamatkan hidup kita Setelah kamu percaya Yesus Hidup kamu itu Perlahan-lahan Sungguh-sungguh Secara rohani ini Begini menanjak Yang makin hari Makin baik Kamu bisa jadi saksi Untuk menarik orang Bisa percaya Yesus Tidak mungkin orang yang Sungguh-sungguh percaya Yesus Hidupnya malah begini Tidak ada Pasti begini Dan kita menjadi saksi Bukan hanya Kata-kata kita Menyatakan firman Tuhan Hidup kita juga sepadan Dengan firman Tuhan Jadi Nyanyian Musa Musuh sudah binasa Umat sudah bahagia Apa yang membuat kita bahagia? Kalau kita Semakin hari Rohaninya semakin baik Dan kita bisa membawa Orang percaya Yesus Makanya ada Kebaktian matahari terbenam Di sini Untuk apa? Supaya orang di sungai Dalam Lebih banyak yang Percaya Yesus Kita mengajak keluarga Menjaga kawan Kemudian kita lihat Yang berikutnya Nyanyian anak domba Kapan itu Tuhan Yesus Bernyanyi ya Anak domba itu Tadi pagi baru kita Baca ayat ini Dalam perjaman kudus Coba kita buka Injil Matius 26 Ayat 26 Perjaman kudus Tetapi sekarang kita baca Ayat 30 Sesudah menyanyikan Nyanyian pujian Pergilah Yesus Dan murid-muridnya Ke bukit jaitun Ini masmur Satu diantaranya Dalam masmur Satu satu lapan Termasuk masmur Satu satu enam Coba kita buka ya Masmur satu satu enam Apa itu Masmur satu satu enam Masmur satu satu lapan Dalam masmur satu satu enam Itu ada hubungannya Dengan Apa yang tadi kita baca Ayat terakhir Ayat 13 ya Bukan terakhir Terakhir Sama-sama baca Satu tiga Aku akan mengangkat Cawan Piala Keselamatan Dan menyuruhkan Nama Tuhan Akan membayar Nasarku kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya Jadi ini piala Cawan Yang dikatakan tadi Sebagai cawan burka Karena orang Menolak Meminum Bagian Yang Di atas Yang Berupakan Keselamatan Tidak mau diminum Tidak mau percaya Yesus Tidak mau terima darah Yesus Hingga di bagian bawahnya Itu ampasnya Adalah murka Nah cawan ini Kalau kita lihat Merupakan Prabod di baik Allah Waktu Salomo Membangun baik Allah Dalam satu raja-raja Pasal enam Satu dari Prabod baik Allah Adalah cawan Jadi Malekat yang melambangkan Injil Memberikan cawan ini Kepada malekat Yang ada Jumlahnya Tujuh Untuk ditumpahkan Murka itu Ke bumi Ke bumi Bumi ini bulat ya Ada Ada perdebatan Bumi ini bulat Ataupun Apakah datar Bumi ini bulat ya Ditumpahkan Ke bumi Kenapa ditumpahkan Ke bumi Karena Orang di bumi Tidak mau Percaya Yesus Dan penumpahan Murka itu Di dalam Wahyu Pasal enam Belas Bisa kita pelajari Minggu depan Karena tadi Saya katakan Seri tujuh Ada tujuh Gereja Dilambangkan Dengan tujuh Cabang lampu Ada tujuh Bintang Yang melambangkan Gembala sidang Dari gereja Dan Tuhan Yesus Kemudian ada Berikutnya Tujuh Matrai Tujuh Trompet Tujuh Cawan murka Allah Dan Tujuh malekat Kenapa Yang ditugaskan Memberikan Cawan murka itu Adalah malekat Yang melambangkan Injil Karena Injil Bertobatlah Kalian semua Karena Kerajaan Sorga Sudah dekat Kalau mau percaya Yesus Diselamatkan Piala itu Diminum Bukan ampasnya Tetapi bagian yang Kopi diatasnya Jus anggur yang diatasnya Tidak ada ampas Keselamatan dalam Tuhan Tapi kalau tidak mau diminum itu Manusia akan menerima murka Allah Kita buka Injil Yohanas Pasal 3 16 17 18 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga Ia telah mengaruniakan Puteran yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Menerima Cawan Meminumnya Cawan keselamatan Tidak binasa Belainkan Beroleh hidup Yang kekal Sebab Allah Mengutus puterannya Kedalam dunia Bukan untuk Menghakimi dunia Belainkan untuk Menyelamatkannya Oleh dia Nah ayat 18 Barang siapa Percaya kepadanya Kepada Yesus Ia tidak akan dihukum Barang siapa Tidak percaya Ia telah berada Di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya Dalam nama Putra Tunggal Allah Jadi cawan itu Cawan keselamatan Kalau kita percaya Yesus Tetapi Kalau tidak percaya Yesus Saya sudah sering katakan Injil itu Mengajak Acak 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 Orang Berdamai dengan Allah Melalui darah Yesus Tetapi Kalau tidak mau Ancam Neraka Itu Jangan main-main Begitu Dilempar ke situ Tidak bisa keluar Sekarang yang paling mengerikan manusia Kan isolasi Isolasi Kalau ini Di isolasi Selama-lamanya Tidak boleh ketemu manusia lagi Kenapa? Kalau ada manusia Di sampingnya Mereka bisa berkelahi Tinju dulu Berkelahi kan dosa Tidak bisa lagi Berjudi Selingkuh Tidak bisa Satu manusia Di hukum Di situ Antara manusia Manusia yang di hukum Tidak ketemu Tuhan akan menghentikan dosa Tidak bisa lagi Mereka berbuat dosa Di situ Dan kita Yang dibawa Ke Yerusalem baru Diberi tubuh mulia Tidak bisa berdosa Tidak bisa berdosa lagi Karena Tuhan Paling benci dosa Dia akan Setop ini Namanya dosa Dengan dua alternatif Satu Terima Yesus Kamu diberi tubuh mulia Tidak bisa berdosa lagi Dilempar ke dalam danau api Tidak bisa berbuat dosa lagi Di situ Kalau sekarang kita Belajar Dari Koran Orang di penjara pun Bisa jual nakorba Di penjara Dia bisa Anyaya orang Dan sebagainya Bisa membunuh orang Kalau penjalanya Tuhan Tidak bisa lagi Manusia yang berdosa Iblis yang berdosa Melakukan dosa Stop Karena Tuhan Paling benci dosa Jadi kalau kita Lihat di sini Cawan itu Kalau tidak mau diterima Sebagai piala keselamatan Merupakan Cawan murka Kita kembali Dalam pasal 15 Dan kepada Ketujuh malekat Diberikan Ayat ketujuh Cawan emas Penuh berisi Murka Allah Yaitu Allah Yang hidup Sampai selama-lamanya Kenapa Tuhan Menimpakan murka Ke bumi ini Dia berharap Manusia yang belum Percaya Yesus Bisa percaya Yesus Kenapa Tuhan Ijinkan COVID-19 Supaya manusia Bisa Mencari Tuhan Dalam segala Kesesakan hidup kita Kalau kamu Punya problem Tidak ada yang bisa bantu Kamu cari Tuhan Tuhan Bisa membantu kita Karena masmur 121 Dia adalah penolong kita Penolong kita Makanya Kalau sekarang COVID di Indonesia Berkurang Kenapa berkurang Bukan hanya Pemerintah yang bekerja keras Kita berdoa Ada peran kita Setiap kebaktian Kita berdoa Tuhan tolong Pemerintah Untuk menyuntikkan Vaksin Tuhan tolong Pemerintah Supaya lubuk jantung manusia Bisa dikendalikan Tidak liar Tidak pesta-pesta Tidak ngumpul Dan sebagainya Kita berdoa Dan Tuhan menjawab Doa kita Kita patut bersyukur Karena Tuhan Itu adalah Tuhan yang hidup Yang menjaga kita Kenapa Murka ditimpakan Karena dia ingin Jangan ada Satu manusia pun binasa 2 Petrus Pasal 39 Yeskel 33 11 Dia ingin Semua manusia Percaya Yesus Kalau ada orang Tidak percaya Apakah dia bisa Menyalahkan Tuhan Dia sudah masuk neraka Dia bilang Tuhan ini Tidak adil Tidak bisa Kalau kamu Perhatikan Kesaksian Lazarus Dan orang kaya Orang kaya yang berada Di dalam neraka Dia tidak bisa bilang Oh Tuhan kau tidak adil Tidak Tapi dia bilang Tuhan Suruh Lazarus bangkit Supaya Lazarus Kabarkan Injil Kepada 5 Abang-abangku Saudaraku Yang belum percaya Abraham bilang Sekalipun Lazarus itu Bangkit Tidak mungkin Mereka mau percaya Kenapa Karena di tengah-tengah kita Ada kitab suci Jadi kitab suci ini Harus rajin kita pelajari Harus rajin kita lakukan Dan harus rajin kita Kasih tahu orang Tentang intinya Itu Yesus Kristus Mau menyelamatkan kamu Kalau kamu tidak mau Menerima Yesus Ancamannya Itu selama-lamanya Di neraka loh Kenapa neraka itu Harus selamanya Karena Allah Menghukum orang Selama-lamanya Disitu Dan kita yang hidup Di Jerusalem Baru Juga hidup selama-lamanya Ada orang mengatakan Oh satu Neraka gak ada Itu iblis yang berbohong Yang kedua Orang mengatakan Di neraka enak loh Yang disana Itu orang-orang Yang artis Yang macam-macam loh Kamu kalau disitu Ketemu mereka loh Di bumi kan gak pernah ketemu Disitu ketemu Yang ketiga Oh neraka itu Bagaimana Gak ada Begitu orang mati Habis orang itu Gak ada lagi Kemudian yang kelima Neraka itu sementara Allah yang mengasih kita Mana mungkin Menciptakan neraka Menghukum manusia Selama-lamanya Jadi banyak kebohongan Tentang neraka Tetapi Aslinya neraka Kalau kamu baca Dalam wahyu Pasal-pasal terakhir Itu hukumannya Itu selama-lamanya Tidak bisa keluar dari situ Makanya Injil itu Mengancam Kalau tidak mau percaya Sengsara selama-lamanya Binasa selama-lamanya Kemudian ditutup dengan Ayat 8 Dan baik suci itu Dipenuhi dengan asap Karena kemuliaan Allah Karena kuasanya Asap itu melambangkan Apa? Allah itu hadir disitu Dan dalam waktu Musa Membuat baik Allah Bersama orang Israel Tabernakel Dan selesai Coba kita baca Keluaran pasal terakhir Ayat-ayat terakhir Itu juga peristiwa yang sama Ada asap Ayat 34 Lalu awan itu Menutupi kemah pertemuan Dan kemuliaan Tuhan Memenuhi kemah suci Sehingga Musa Tidak dapat memasuki Kemah pertemuan Sebab awan itu Hinggap di atas kemah itu Dan kemuliaan Tuhan Memenuhi kemah suci Jadi disini ada awan Ada asap Memenuhi Kemah suci Sehingga untuk Waktu tertentu Kalau disini Ada waktu Malaikat Menumpahkan Tujuh cawan Murka Allah Tidak ada orang Yang bisa masuk ke situ Nah Sekarang kalau kita lihat Karena Kemuliaan Allah Karena kuasanya Dan seorang pun Tidak dapat memasuki Baik suci itu Sebelum berakhir Ketujuh Malapetaka Dari ketujuh Malekat disini Nah kalau kita melihat disini Ayat yang terakhir ini Ada kaitan dengan Doa Bapak kami Kalau kita berdoa Doa Bapak kami Kita sebut Bapak kami Di surga Dikuduskan Dimuliakan Namamu Itu inti yang pertama Yang kedua Datanglah Kerajaanmu Kalau kita percaya Yesus Kita akan diselamatkan Kalau tidak percaya Yesus Malekat ini Atau tentara Dari Allah Akan menghakimi Menghukum Manusia yang tidak percaya Di akhir jaman Kemudian Yang berikutnya Dilaksanakanlah Rencanamu Planning Allah Sekarang Kita melihat Planning-planning Yang Dijanankan Pemerintah Supaya Ketika Covid ini Sudah Dapat diredam Vaksin Sudah bisa disuntikkan 70% Semakin Rem ekonomi Itu dibuka Ingin Dicapai Pertumbuhan Yang lebih baik Itu rencana Manusia Tuhan juga punya Rencana Apa itu rencananya Tuhan Rencananya Tuhan Sebelum Yesus datang Semua manusia Berdosa Percaya Yesus Nah Kalau kita Tidak beritakan Injil Bulan depan Ada training Pengabaran Injil Kalau kita Tidak tahu Apa itu Injil Dalam Buletin Gereja Minggu ini Saya menulis Tentang Empat Kali Empat Apa itu Injil Injil Itu empat Buku Matius Markus Lukas Yohanes Injil Itu empat Poin Apa itu Kristus Mati Untuk Dosa Kita Kristus Sudah Dikubur Dia Sudah Dibangkitkan Poin Terakhir Dia Menampakkan Diri Yang Ketiga Injil Itu empat Perintah Pergilah Kamu Yang Kedua Jadikanlah Segala Bangsa Muridku Yang Ketiga Baptislah Mereka Yang Keempat Ajarlah Mereka Melakukan Firman Tuhan Kemudian Injil Bagaimana Di gereja Kamu Buktikan Gereja Ini Adalah Gereja Yang Memberitakan Injil Empat Juga Dalam 2 Timotius Pasal 2 Paulus Memberitakan Injil Dia Punya Murid Timotius Memberitakan Injil Murid Timotius Juga Ada Pemberita Injil Dan Murid Timotius Juga Memberitakan Injil Kalau Di gereja Kita Ada Generasi 1 Generasi 2 3 Dan 4 Semuanya Memberitakan Injil Maka Gereja Kita Gereja Yang Mempunyai Injil Yesus Kalau Enggak Tuhan Yesus Bilang Aku Cabut Kamu Patahkan Kamu Kau Tak Layak Di Hadapanku Gereja Efesus Kehilangan Kasih Apa Itu Gereja Yang Sudah Tidak Memberitakan Injil Apa Itu Kasih Kasih Itu Bukan Hanya Kasih Orang Makan Kasih Bukan Kasih Orang Rumah Kasih Orang Minum Enggak Kasih Itu Karena Begitu Besar Kasih Alakan Dunia Ini Sehingga Diberikan Yesus Hari Selasa Nanti Kita Akan Pergi Lagi Mengabarkan Injil Karena Enggak Ada Perintah Stop Pengabaran Injil Karena Covid-19 Enggak Ada Itu Di Alkitab Seandainya Kita Kena Covid-19 Ester Menghadap Raja Kalau Raja Tidak Mengulurkan Tongkatnya Dia Mati Loh If I have To Die I Die Jangan Kita Menggunakannya Pikiran Manusia Di Dalam Rencana Allah Rencana Allah Ada Rencana Allah Jadi Tidak Ada Yang Bisa Berbuat Apa-apa Sampai Tujuh Malapaktaka Ini Diturunkan Jadi Kita Sudah Belajar Wahyu 15 Tentang Preview Dari Tujuh Jawan Murka Allah Dan Setelah Itu Kita Tahu Tadi Ada Nyanyian Kemenangan Musa Karena Nanti Kalau Kita Ditanya Apa Nyanyian Kemenangan Musa Itu Pada Pasal 19 Nyanyian Atas Jatuhnya Babel Musuh Sudah Binasa Umat Tuhan Sudah Bahagia Buka Mulut Membuji Tuhan Itulah Nyanyian Orang Kristen Kemudian Kita Lihat Ayat 1-4 Itu Orang Yang Sudah Diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Kemudian Ayat 5-8 Orang Yang Menolak Yesus Akan Diberi Cawan Yang Isinya Ampas Murka Allah Kalau kita Baca Itu Yang Terakhir Pada Pasal 16 Yang Akan Kita Pelajari Minggu Depan Kenapa Tuhan Mempahkan Murka Dia Ingin Kita Semua Sekarang Percaya Yesus Kita Bersyukur Kita Belajar Di Baik Suci Itu Bukan Hanya Tentang Allah Menyertai Manusia Tentang Injil Tetapi Juga Injil Adalah Ada Ajakan Untuk Berdamai Dengan Allah Melalui Tuhan Yesus Ada Ancaman Dimana Malekat Tuhan Beri tugas Yang Khusus Untuk Menghukum Manusia Yang Tidak Mau Percaya Yesus Tugas Sudah Diberikan oleh Allah Pada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Kasih Kepada Para Malekat Semoga Kita Semua Yang ada Disini Adalah Orang Yang Sungguh Percaya Yesus Kalau Belum Hari Ini Juga Percaya Yesus Dan Jangan Lupa Jangan Sampai Ada Keluarga Kita Yang Tidak Percaya Yesus Kasih Lah Mereka Dengan Hidup Sesuai Dengan Firman Dan Beritakanlah Injil Kepada Mereka Supaya Mereka Percaya Yesus Dan Yang Kaling Penting Kita Terus Berdoa Untuk Mereka Yang Belum Percaya Karena Mengabarkan Injil Seperti Orang Menanam Duku Satu Hari Saya Naik Mobil Dan Yang Bawa Taksi Online Itu Adalah Seorang Yang Punya Kebun Di Kepuntianak Kebun Durian Kebun Duku Saya Tanya Sama Dia Pak Durian Kalau Ditanam Berapa Tahun Sudah Bisa Berbuah Kalau Durian Yang Distek Itu 7 Tahun Kalau Durian Ditanam Dari Bijinya 15 Tahun Baru Berbuah Tapi Dia Bilang Sama Sayang Lebih Lama Itu Duku Langsat Dia Bilang Kakek Saya Menanam Bapak Saya Baru Bisa Memetik 23 Tahun Baru Langsat Itu Berbuah Kita Membawa Orang Percaya Yesus Pun Tidak Bisa Begitu Datang Kabarkan Injil Dia Percaya Puji Tuhan Ada Juga Yang Begitu Tapi Ada Orang Yang Bertahun Tahun Kita Kabarkan Belum Percaya Seperti Neneknya Ajan Seingat Saya 12 Tahun Membawa Dia Percaya Yesus 12 Tahun Sampai Kawan-kawannya Yang Sudah Tua Sudah Berpulang Ke rumah Bapak Baru Dia Beberapa Tahun Lalu Mau Percaya Yesus Jadi Kita Harus Sabar Mengabarkan Injil Jangan Putus Asa Jangan Stop Kalau Kita Rajin Menanam 20 Tahun Lagi Orang Bisa Percaya Seperti Buah Langsat Buah Langsat Lambang Kesabaran Dari Seorang Petani Mari Kita Berdoa Bapak Kami Di Surga Kami Kembali Mengucap Terima Kasih Bahwa Engkau Dengan Panjang Sabar Telah Mengasihi Dunia Ini Walaupun Dari Jamannya Adam Sampai Jaman Sekarang Banyak Orang Tidak Mau Percaya Kepada Engkau Melalui Tuhan Yesus Tetapi Engkau Tetap Berpanjang Sabar Engkau Ingin Manusia Mendengarkan Tentang Tuhan Yesus Dan Kami Mau Ya Bapak Sebelum Cawan Murkamu Itu Ditumpahkan Kami Bisa Mengabarkan Injil Berita Keselamatan Tentang Tuhan Yesus Kepada Manusia Binasa Pimpin Pimpin Pimpinlah Hidup Hidup Kami Bapak Agar Kami Bisa Menjadi Saksi Seperti Tuhan Yesus Menjadi Saksi Seperti Rasul Yohanes Putra Jebedius Yang Engkau Pakai Untuk Menyampaikan Rencana-rencanamu Kebaikanmu Kepada Manusia Dan Kami Juga Berdoa Supaya Ketika Firmanmu Injilmu Disampaikan Rohmu Yang Kudus Berkerja Supaya Orang Yang Binasa Bisa Bertobat Bisa Percaya Pada Tuhan Yesus Ya Bapak Tolonglah Kami Semua Supaya Para Muridmu Di Akhir Jaman Bisa Melakukan Tugas-tugas Dari Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Untuk Kesempatan Belajar Kitab Wahyu Kami Serahkan Bapak Agar Kami Menekuni Kitab Ini Walaupun Banyak Hal Yang Kami Tidak Bisa Fahami Tetapi Kami Percaya Satu Dengan Tuhan Yesus Muka Dengan Muka Inilah Doa Kami Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Memohon Darahnya Menghapus Dosa Kami Di Dalam Namanya Saja Kami Berdoa Dan Berterima Kasih Amin Mari kita Berdiri Kita Akan Memuji Tuhan Dengan Pujian Kita Yang Terakhir 276 Ku Mau Setia Nah Kata Setia Itu Diterjemahkan Dari Bahasa Yunani Pistis Saya Selalu Mengirimkan Satu Kata Di WA Sip S-I-P Pistis Diterjemahkan Setia Pistis Diterjemahkan Iman Percaya Firman P Percaya Apa itu Sip Setia Iman Percaya Bahasa Yunaninya Apa Pistis 276 Ku Mau Setia Ku Mau Setia Karena Ku Dipercaya Ku Mau Suci Karena Ku Dikasih Ku Mau Teguh Tenggung Segala Derita Dengan Dengan Pasti Menangkan Seteru Dengan Pasti Menangkan Seteru Ku Mau Cinta Pada Mereka Yang Susah Ku Mau Memberi Dengan Relah Jantung Ku Tenggung Mau Rendah Karena Ku Tak Sempurna Ku Meng Ikut Telah Dan Tuhanku Ku Meng Ikut Telah Dan Tuhanku Ku Mau Kasih karena ya kasihiku Ku serahkan harta dan milikku Ku bersyukur yang mati menggantiku Ku mau puji rahmatnya ku diberi Ku mau puji rahmatnya ku diberi Kita tetap berdiri, mari kita kembali bersatu dalam doa Allah Bapak kami yang bertahta kekal di sorga Kembali kami mengucap terima kasih Karena engkau adalah Allah kami yang kami sembah Dalam putramu Tuhan kami Yesus Kristus Engkau lah Allah yang bertahta di atas puji-pujian Di atas nyanyian Musa Di atas nyanyian dari putramu Tuhan kami Yesus Kristus Yang pada hari ini kami nyanyikan kembali Karena engkau telah menyelamatkan kami Kami juga mengucap syukur Bapak, Bapak gerejamu Dapat menyelenggarakan kebaktian pagi Dan kebaktian matahari terpenamu Kiranya engkau berkenan Atas puji-pujian yang kami naikkan Doa yang kami naikkan Dan kami belajar dari firmanmu Engkau berkenan memberikan kami rohmu yang kudus Bukan hanya faham akan firmanmu Tetapi menjadi pelaku dan pewarta dari firmanmu Di akhir jaman ini Kebaktian kami sebentar lagi akan selesai Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Kami menyerahkan semua anak-anakmu ya Bapak Dalam tugas mereka masing-masing Baik yang masih kecil di rumah Yang sudah sekolah Baik di sekolah maupun di rumah secara PJJ Mereka yang bekerja keluar masuk Kiranya engkau menjaga kami semua Bukan hanya rohani kami engkau jaga Tapi jasmani ini kami juga engkau jaga Dan yang paling penting Kemanapun kami pergi Kami punya tugas Yaitu mengabarkan tentang Tuhan Yesus Kepada semua manusia Kepada segala makhluk Seperti yang Tuhan Yesus ingin kami lakukan Ya Bapak berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya Dan kami percaya Bapak Semua yang kami perlukan Engkau sudah sediakan Karena engkau adalah Kami berdoa untuk gerejamu Baik yang ada di Pontianak Di Pontianak bagian utara Yaitu Siantan Dan juga di Kubu Raya Kiranya gereja-gerejamu ini dapat bertumbuh kembang Bukan hanya orang yang percaya Yesus bertambah Tapi gereja-gerejamu juga bertambah Ya Bapak tolonglah kami semua Pimpinlah kami semua Agar dalam hidup kami ini Kami dapat selalu menjadi saksinya Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus segera datang kedua kali Untuk menunjukkan Engkau lah Bapak Yang memberikan kepada Tuhan Yesus dan kami Kerajaanmu Kuasamu Kemuliaanmu Dari sekarang sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap terima kasih dan berdoa Amin 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 Silahkan duduk Doa duduk 424 Tuhanmu memberkatimu Tuhanmu melindungimu Tuhan memberkatimu Tuhan melindungimu Menyinarimu Memberi kasih karunia Tuhan menyinarimu Dengan wajahnya Memberi kasih karunia Karunia Damai sejauhnya Diri Tuhanmu Kamu Diri Tuhanmu